Lihatlah formasi 451 dan bagaimana cara menerapkannya. Formasi ini telah disukai oleh banyak tim-tim Eropa, salah satunya adalah The Blues Chelsea. Hai semuanya, sebelumnya salam olahraga. Pada video kali ini akan saya bahas mengenai formasi 451. Sebelumnya teman-teman sudah pada tahukan dengan formasi ini. Apalagi yang gemar dengan game sepak bola. Atau bahkan sudah memainkannya. Untuk yang belum tahu, simak video ini sampai selesai. Bagaimana penerapannya? Tetap dukung channel ini jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Dengan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Supaya lebih mudah untuk mendapatkan video selanjutnya. Baiklah teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasannya. Formasi ini sering digunakan ketika pelatih menginginkan bermain aman atau mengamankan posisi. Nah, sudah ada. Hal ini pernah ditunjukkan pada pertandingan Liga Champion antara Barcelona melawan Chelsea. Dimana Chelsea hanya membutuhkan hasil limbang untuk melaju ke final. Sedangkan Barcelona membutuhkan kemenangan. Nah, formasi ini sangat cocok untuk situasi seperti itu. Dengan memilih menempatkan banyak pemain di lini tengah, yaitu lima landang. Dengan demikian akan membuat sistem pertahanan semakin solid. Striker dalam formasi 451, dengan hanya satu pemain di atas atau di depan, maka striker harus bekerja lebih keras untuk bisa membongkar pertahanan lawan. Tim yang memilih formasi ini harus mempersiapkan pemain yang benar-benar mampu, baik secara teknik maupun fisik, yang mumpuni untuk mampu memegang bola lebih lama, untuk memancing pemain lawan. DDR Bedrogba adalah contoh pemain yang sangat baik dengan kekuatan fisik dan mampu untuk ditempatkan sebagai striker tunggal. Selain itu, harus mempunyai kemampuan membawa bola, dengan berlari, karena striker akan diminta untuk berlari dengan bola mulai dari lini tengah. Kemampuan sebagai target man dengan kontrol yang baik, kemampuan heading dan kekuatan tubuh bagian atas seperti Drogba sangat cocok dalam posisi ini. Permain melawan seluruh pemain bertahan sendirian dapat menguras tenaga dari seorang pemain ini. Jadi, penting bahwa pemain ini sepenuhnya harus di saat diturunkan ke lapangan. Gelandang di formasi 451 sangat penting untuk diketahui bahwa jika tim pada posisi menyerang, para pemain tengah maju untuk mendukung striker, yaitu gelandang sayap dan gelandang serang. Seperti halnya, dengan sebagian besar, formasi satu gelandang bertahan akan meng-cover di belakang empat gelandang. Pemain ini memiliki dua tugas sebagai gelandang jangkar yang memotong laju serangan lawan sebelum sampai ke pemain bertahan. Dan juga sebagai pemain bertahan tambahan saat bertahan. Sedangkan dua orang gelandang tengah selain sebagai pengatur serangan saat menyerang dan juga harus mampu untuk bertahan. Formasi 451 dengan lini tengah lima, pemain lebih menyerang bisa sulit bagi lawan untuk menanganinya karena dapat melakukan serangan dari berbagai sisi, sehingga mampu menciptakan berbagai situasi untuk membuat ruang. Bahkan formasi ini saat menyerang bisa menjadi formasi 4-3-3. Winger pada formasi 451. Sementara setidaknya ada salah satu gelandang tengah akan diindruksikan untuk maju secara reguler. Ini juga terjadi dengan sayap pada formasi 451. Kita dapat lihat jika sebuah tim bersiap untuk menyerang, formasi dapat terlihat lebih seperti 4-3-3. Dengan dua pemain sayap memainkan peran yang lebih maju saat mereka mendukung pemain depan dan bergerak lebih masuk ke dalam posisi yang lebih dekat dengan striker. Tugas pemain sayap secara umum adalah menjalankan fase di mana sisi terluar garis pertahanan lawan dan melihat untuk mendapatkan umpan silang ke dalam kotak penalti agar lebih efektif, gelandang harus maju ke area penalti. Seorang pemain sayap harus tetap waspada terhadap tanggung jawab terhadap pertahanannya. Dengan semakin banyak pemain lawan menyerang, maka pemain bertahan akan kalah jumlah sehingga sayap harus juga sebagai penyimbang jumlah penyerang lawan. Fullback dalam formasi 4-5-1 seperti formasi 4 back lainnya. Peran fullback pada formasi 4-5-1 juga sama di mana selain bertahan juga harus membantu penyerangan. Peran utama dari fullback adalah untuk bertahan melawan sayap dan back sayap sambil membantu para back tengah. Dengan majunya fullback, maka pemain sayap akan bermain lebih ke tengah, lebih dekat dengan striker. Pemain tengah dalam formasi 4-5-1 apapun formasinya, kedua posisi pemain ini tidak ada pengaruhnya yaitu sebagai orang terakhir yang menghalau serangan lawan untuk mencetak gol. Pemain tengah atau back tengah harus mampu atau menguasai menyundul bola, menangkis, dan memblokir sementara mereka umumnya bebas naik jika ada set-piece sepak pojok atau tendangan bebas dengan harapan memanfaatkan tinggi badannya bisa untuk menyundul bola sedangkan tugas utama mereka adalah menghentikan striker dan gelandang lawan. Dua back tengah dapat menandai zonal atau mengambil peran menandai pemain kunci lawan tergantung pada instruksi dari pelatih. Perlu diingat buat teman-teman semua bahwa formasi ini selain dapat bertahan dengan baik formasi ini juga mampu melakukan serangan dengan baik juga selain itu serangan balik akan jadi lebih efektif dengan menempatkan pemain yang mumpuni baik skill dan fisiknya baiklah teman-teman semuanya demikian tadi pembahasan kita mengenai penerapan formasi 451 semoga bermanfaat dan sampai ketemu di pembahasan selanjutnya jika ada saran atau masukan silakan masukkan di dalam kolom komentar dan salam olahraga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati